Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita badai pasti berlalu dan predisinya untuk kalian semua Namun sebelum Mimin melanjutkan Mimin mau tanya dulu nih guys Kalian dari dimana aja Leosis atau Helsis tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini akan semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan Dengan perasaan yang meski nyesal lebih mendalam akhirnya Leo pun meninggalkan Laisa dan kembali kepada Siska Leo kembali ke rumah sakit untuk menemui Leora dan Siska yang saat ini kesehatan Leora sudah mulai pulih Leo pun menjemput Siska dan Leora untuk pulang namun disini ada kejadian yang menedihkan bagi Helmy Helmy masih terbaring lemah di rumah sakit sehatis mendonorkan tulang sum-sumnya dan Leora kecilnya guys dan Leo pun bersama Siska serta Leora menemui Helmy yang sedang terbaring lemah Leora kecil yang melihat Helmy terbaring pun langsung memeluk Helmy Helmy yang saat itu sedang ditunggu oleh Tante Arnas atau Bu Arnas sangat bersedih karena saat ini Siska sudah kembali bersama Leo Entah kemungkinan apakah Siska akan kembali menerima Leo sebagai suaminya atau akan kembali kepada Helmy namun saat ini Siska sedang bersama Leo Disini dibutuhkan kebesaran bagi Helmy untuk menerima kenyataan kalau saat ini Siska sedang bersama Leo dan saat ini dirinya sedang terbaling remah di rumah sakit betapa besarnya hati Helmy untuk merelakan Siska kembali kepada Leo padahal dia sudah berkorban banyak demi Siska nih guys namun cerita ini adalah prediksi dari Mimin semata yang kebenarannya belum dapat kita pastikan namun hal ini Mimin rasa akan benar-benar terjadi kalau Siska akan menerima cinta Leo kembali di mana pada episode kemarin juga diceritakan kalau Rizky telah membongkar semua kebohongan yang telah dibuat oleh Tante Marisa dan Laisa saling tuduh pun terjadi antara Sinek Lampir dan Laisa yang memang semua kebohongan ini adalah idenya Tante Marisa atau Sinek Lampir untuk memisahkan Leo dan Siska namun Rizky yang merasa kasihan kepada Siska dan Leora yang saat itu sedang terbaling lemah di rumah sakit akhirnya memberitahukan semuanya kepada Leo Siska pada awalnya kaget dan tidak percaya mengetahui kalau Raihan sebenarnya adalah Leo namun Leo berusaha meminta maaf kepada Siska kalau selama ini ia telah berbohong dan menyamar kalau dirinya adalah Raihan karena ia mengetahui kalau Siska sudah menikah dengan Helmy serta Leora itu adalah anaknya Helmy namun disini rupanya Bu Arnas atau Kante Arnas tidak mau menerima kenyataan kalau Siska akan kembali kepada Leo karena ia sudah melihat pengorbanan anaknya Helmy yang telah rela mengorbankan tulang sum-sum belakangnya untuk didonorkan kepada Leora Bu Arnas yang tidak terima pun menampar semuanya Leo dengan keras karena ia merah kepada Leo kalau sebenarnya ia adalah Leo kenapa ia tidak mengakuinya dari dulu kalau sudah begini kejadiannya akan semakin rumit nih guys sementara itu Leo sudah menikahi Laisa Laisa juga tidak terima kalau ia akan diceraikan oleh Leora dengan perasaan hancur dan kecewa pun Laisa ingin mengakhiri hidupnya untuk bunuh diri namun hal ini diketahui oleh Rizky dan Rizky pun cepat-cepat memberitahukannya kepada Leo sehingga rencana bunuh diri Laisa pun dapat terselamatkan oleh Leo namun Leo memberi pengertian kepada Laisa kalau dia tidak dapat mencintai Laisa karena ia menikah dengan Laisa itu hanya dalam keadaan bingung dan bimbang saja nih guys namun Tante Marisa yang licik dan jahat sinek lampir ini malah mengadu domba kepada Leo di saat Leo menanyakan kebenarannya kepada ibunya karena Rizky mengatakan dan Laisa juga mengatakan kalau ini adalah rencana ibunya yang sendiri namun sinek lampir ini bersilat lidah kalau ia disuruh oleh Laisa bahkan Laisa ini tega mengancam dirinya kalau dia tidak mau berbohong kepada Leo tapi sepertinya Leo sudah tidak percaya lagi dengan omongan ibunya yang pembual dan pembohong ini ya guys sementara itu di scene yang berbeda juga Tante Arnas atau Bu Arnas yang belum puas dengan kedatangan Leo ini mendatangi Bu Monique ke rumah Bu Monique ia mengatakan kalau ia tidak rela jika Siska akan kembali kepada Leo karena Helmy sudah berkorban banyak kepada Siska guys sementara itu juga diceritakan kalau Pak Diki dan Pak Siska ini sudah terlalu banyak kepada Siska nih guys sementara itu juga diceritakan kalau Pak Diki dan Pak Siska ini sudah terlalu banyak Pak Diki kembali bertengkar dengan Jonny karena Jonny telah berbuat kesalahan di tempat usaha mereka yaitu Renas Group video tentang Jonny yang telah menyebar ke luas ke masyarakat kalau Jonny ini memarahi nasabah yang sedang berbelanja di toko mereka atau di diskotik mereka lah yang begitulah ya guys ya padahal ini adalah ulahnya Tante Marisa agar Pak Diki dan keluarganya hancur lebur demi ambisinya untuk memisahkan Leo dan Siska sehingga seluruh keluarga Pak Diki pun menjadi imbas kejahatan Tante Marisa atau Sinek Lampir ini ya guys nah Mimin kira sampai disini dulu alur cerita dan predisinya untuk kalian semua Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati